Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Pria ini hentikan ratusan mobil saat hujan deras Semua orang bingung ternyata karena ini Saat hujan orang-orang yang sedang berkendara di jalan Pasti mempercepat laju kendaraannya Agar segera sampai ke tujuan Namun pria satu ini justru turun ke jalan Dan menghentikan ratusan mobil di hadapannya Apa sebenarnya yang dilakukannya? Akhir-akhir ini banjir sedang melanda di berbagai pelosok negara Salah satunya adalah provinsi Henan, China Air yang tinggi dapat menyebabkan kendaraan yang melaluinya mati Tak disangka seorang pria berkemeja biru ini Terbuka hatinya untuk turun tangan memberi tahu pengendara Agar tidak melewati genangan air Dia lalu memberikan instruksi kepada setiap mobil yang lewat Agar tidak melalui daerah yang sudah terakumulasi air Jura hujan semakin lama semakin membesar Jalanan itu pun perlahan sudah tampak seperti sebuah sungai Hingga air mencapai kedalaman 1 meter Pria ini tak henti memberi instruksi kepada setiap kendaraan Yang lewat di daerah itu Ia tak peduli meski dirinya basah kuyuk Agar para mobil berjalan ke daerah yang lebih aman Orang-orang pun merasa pria ini sakit jiwa Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa niatnya sangat mulia Aksinya pun membuat para pengmudi terharu Mereka tak menyangka ia melakukan itu Ia bukan pegawai negeri dan juga seorang polisi yang sedang bertugas Tapi ia melakukannya atas kebaikan hatinya Meskipun hujan turun sangat lebat Dan pakaiannya basah semua Tapi dia tetap bertekad Ingin membantu pengmudi jalan Agar tak terjebak banjir Dia akan duduk di jalan untuk beristirahat Jika ia merasa kelelahan Banyak orang yang memujinya dan berterima kasih kepadanya Mereka seperti melihat seorang pahlawan Yang sedang menolong orang-orang Sekitar 100 mobil selamat dari banjir karenanya Selama 3 jam lamanya Ia hujan-hujanan menuntun para pengmudi jalan Bahkan setelah selesai Ada seorang reporter yang ingin mewawancaranya Namun pria ini enggan menyebutkan namanya Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!